Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia bagian berikutnya Sepertinya akan ada sesuatu yang tidak diinginkan Ana dan Sari terlihat begitu ceria Sore hari Kami masih berada di rumah Ana Harry yang sudah tertidur selama kurang lebih 2 jam Tak juga bangun Memang dia kalau udah tidur Bakal susah dibangunin Bahkan pernah saat di kelas dia tidur Sampai pulang sekolah Saat aku sudah tiba di rumah Beberapa saat kemudian aku mendapat SMS Dari Harry yang isinya marah-marah karena gak bangunin Padahal udah aku bangunin sebelumnya Oke lupakan tentang Harry Malam hari di rumah Aku sedang sibuk mengerjakan tugas sekolahku Saat aku sedang merapikan mejaku Teringat pada selembar kertas yang ku dapat di kantong keresek tadi Ada rasa sedikit penasaran dengan nomor ini Aku mencoba menghubungi nomor ini Ternyata yang angkat seorang perempuan Seketika itu dia langsung berkata Sisa pulsa anda tidak mencukupi Silahkan ngutang terlebih dahulu Ah mungkin ini bukan hari keberuntunganku Lain kali aja aku coba Aku hanya memiliki kuota untuk chatting lewat BBM saja Aku cek timeline BBMku Ada satu status baru dari Ana yang bertuliskan Dimadu ya Ah apaan status kayak gitu Aduh 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 Sepertinya para bidadari sedang asik berpesta gosip nih Udah ngegosip ya Mau tau aja we Gitu eh Ah suka genit ya sama Sari Buset siapa yang bilang Ah tau deh Sampai ngegombal segala Uh aku gak pernah Aduh ini Ana kepoan dah Biarin we Nakal Kata Ana Atuh i kamu mah Kata aku Uh SMS AA dulu ternyata romantis-romantis Hah apa maksudnya Tanya aku dalam hati SMS mana Ini Sari Ya ampun Neng Udah ah Udah ah sana sama Sari aja Jangan sama aku Kata Ana Neng Aku sama dia cuma temen Dan akhirnya dia gak bales BBM dariku Aduh bener bahaya ini mah Bisa perang dingin ke 249 ini mah Semalaman aku tak tidur terus memikirkan Ana Apa dia bener-bener marah padaku Tak terasa waktu menunjukkan jam 1 malam Lagi-lagi aku merasakan sakit di mata kiriku Sama seperti dulu Semua yang aku lihat berbeda dengan penglihatan asliku Aku melihat seolah-olah aku sedang menggunakan kekuatan mata kiriku Tapi ini tak berlangsung lama Sekitar 10 menit kemudian Aku kembali melihat dengan normal Apa yang sebenarnya terjadi dengan mataku ini Ah sudahlah Aku tak ingin terlalu memikirkannya Aku melihat BBMku Tapi tak ada satu BBM pun dari Ana Apa dia bener-bener marah Atau mungkin sudah tidur Aku tak dapat tidur juga Padahal udah guling-guling macam dodol Tapi kantuk tak kunjung datang Sampai tak terasa dan subuh berkumandang Aku langsung berangkat ke masjid bersama ayah dan karna Pagi hari di sekolah Seperti biasa aku pergi ke kantin pagi-pagi Untuk menikmati secanggir teh hangat Aku melihat Ana dan Sari sedang berjalan bersama dari kejauhan Sepertinya mereka tidak melihatku Dan langsung menuju kelas masing-masing Setelah sanggir teh ini habis Aku langsung beranjak menuju kelas Saat itu juga aku sedang melihat Ana dan Harry Yang sedang mengobrol berdua di depan kelasku Saat aku mengambil mereka Antar gue ke kantin yuk Gue belum sarapan Ayo ucap Harry Weh bro ikut Tanya Harry Kagak lo aja Aku masuk ke dalam Ana tak sedikit pun melihat ke arahku Bahkan ia menggandeng tangan Harry Aku sedikit kesel melihat tingkah Ana seperti itu Dengan waktu semalam saja ia berubah Aku emang tak ada hubungan apa-apa dengan Sari Perasaan itu memudah Ketika Ana menjadi kekasihku Saat pelajaran dimulai Ana tak juga berbicara padaku Saat aku tanya pun ia hanya menjawab seadanya dengan kata Iya Enggak Enggak tahu Dan kata singkat lainnya Sepulang sekolah Ia langsung beranjak dan pergi keluar kelas Ana terlihat buru-buru saat aku keluar Ternyata Harry sudah menunggunya Dengan rasa kesal Akhirnya aku pulang sendiri Aku merasa bodoh Karena telah membiarkan hal seperti ini Terjadi Seharusnya aku bicara padanya Kemudian meminta maaf padanya Aku cemburu Iya tentu Melihat kekasih sedang bersama orang lain yang ternyata ia adalah sahabatku sendiri Sehingga cerita tiga hari berlalu Sikap Ana masih sama seperti sebelumnya Bahkan di kelas ia kini duduk bersama yang lain Sementara aku duduk sendiri Aku merasa Ana benar-benar sudah tak menyukaiku lagi Apa aku seorang pengecut yang tak berani berbicara padanya Apa aku akan membiarkan kekasihku diribut oleh orang lain Tapi aku tahu bahwa Harry pernah menyukai Ana Bahkan cermin di dadanya yang nampak Sepertiku ada bayangan seperti Ana Saat istirahat aku melihat Ana sedang mendengarkan musik di kelas dengan nyesetnya Nak Apa Kamu marah Menurut lu Aku minta maaf kalau ada salah Gak usah Kamu kenapa sih udah empat hari ini ngehindarin aku Gue gak ngehindar biasa aja Kamu deket sama Harry Oh ya Terus lu sama Sari Aku gak ada apa-apa sama Sari beneran dah Au ah bete Jawab Ana Sampai pulang sekolah pun Ana tak berbicara lagi denganku Ada rasa kecewa pada diriku sendiri yang tak bisa membalikan keadaan Aku pulang dengan perasaan tak menentu Membiarkan Ana pulang bersama Harry Orang yang mungkin memiliki rasa saya yang melebihi dariku Sepanjang jalan kenangan Aku terus memikirkan Ana Tiba-tiba semua menjadi gelap Seketika Aku membuka mataku Aku sedang terbaring lemas Aku melihat sebuah cahaya lampu ruangan bersinar membuat mataku silau Aku tak bisa merasakan kaki kananku Aku coba untuk duduk Tak ada seorangku disini Aku berada di rumah sakit Tanganku dalam keadaan diinfus dan kepalaku diperban Tiba-tiba seseorang masuk dan jika dilihat ia adalah seorang dokter Apa yang terjadi? Tanyaku Adek tertabrak mobil Astagfirullah Tenang saja dek Kami sudah hubungi keluarga adek Dan yang menabrak sudah bersedia bertanggung jawab Halo dek, gimana keadaanmu? Kata orang yang menabrakku Sudah mendingan om Hanya pusing karena baru bangun Maaf ya om gak fokus nyetir Ah gak apa-apa om Saya juga ngelamun Kaki kananku terasa sakit ketika aku coba untuk gerakan Adek jangan dulu banyak gerak Kata dokter Kenapa kakiku terasa sakit dok? Kaki adek patah Untuk sementara adek harus berjalan menggunakan tongkat Ya Allah Cobaan apa lagi ini? Aku tertunduk lesu Semangatku surut seketika Singkat cerita Keluarga ku telah datang menjemputku Kini aku terbaring di kamar Sudah sekitar satu minggu aku izin tak masuk sekolah Karena ibu belum mengizinkanku sekolah Aku teringat dengan Ana Aku berharap galirannya dapat membuatku kembali semangat Aku sudah sulit berjalan Aku merasa tak berguna lagi Nak Ada yang nyamper Kata ibu Siapa bu? Sari Suruh pulang aja bu Aku lagi pengen sendiri Eh gak boleh gitu Udah kamu disini aja Biar ibu ajak masuk Ibu Tak lama ibu pergi Seseorang masuk ke dalam kamarku Ngapain? Kak Ada apa? Kakak gak apa-apa Udah seminggu kakak gak sekolah Aku dapat dari kabar pak ustad iman Kalau kakak sakit Iya beginilah aku sekarang Gak guna Kakak gak boleh bicara seperti itu Apa? Untuk jalan pun aku sudah susah Sar Aku gak bisa mengembalikan keadaan bersama Ana Bahkan dia sekarang dekat dengan sahabatku sendiri Sahabat yang benar-benar mencintainya Kakak ini semua cobaan Kakak gak boleh mengeluh Sudahlah Sar Kakak maafin aku ya Kata Sari Maaf untuk apa Sar? Mungkin seharusnya aku gak pernah hadir di kehidupan kakak Jawab Sari Kenapa kamu bicara seperti itu Sari? Maafkan aku Kedatanganku ternyata malah merusak hubungan kakak dengan kak Ana Sudahlah aku tak ingin membahasnya Janganlah seperti itu kak Aku jadi merasa tak enak dengan kalian Ana sudah menemukan hati yang lain Kataku Tidak Kak Ana tak seperti itu Jawab Sari Kalau tidak Dia pasti datang kemari menemaniku Aku yakin kak Ana tidak seperti itu kak Bagaimana kau bisa yakin? Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri Lalu seseorang datang dari pintu kamarku Ia membawa sebuah kuetar di tangannya Karena aku sayang padamu Ana? Tak hanya Ana Di sana juga ada Harry dan Leo Mereka menyanyikan sebuah lagu ulang tahun Seketika masuk Aku melongo kebingungan melihat tingkah mereka semua Eh bentar Siapa yang ulang tahun? Ya elulah dodol Kata Harry Perasaan ulang tahun gue udah kelewat Iya kelewat Lu sakit Padahal udah direncanain di sekolah Eh taunya lu aman disini Gak lucu Kataku Bray Damang Gini lah Sangwan Bray Kata Leo Selamat ulang tahun bro Makin tua Kumis lu makin tumbuh Kata Harry Makasih Bray Gagal di sekolah deh Jawab Sari Make a wish Make a wish Suruh Ana Apa kamu? Ah dia ngambek Wah Mina dibacok nih anak Gijam amat lu Matt Matt Kataku pada Harry Lalu aku berdoa Kemudian meniup lilin itu Tiba-tiba Harry bernyanyi Potong anunya Potong anunya Sekarang juga Hahaha Pak Aner Kuenya lah Laper gue Makan egomu Rezeki yang baik bukan hanya harta Namun teman-teman yang baik juga merupakan salah satu rezeki Yang patut disyukuri Aku sangat senang memiliki teman seperti mereka Teman itu seru-seruan bareng Bukan jaim bareng Setidaknya itulah yang dikatakan dalam iklan Sari Ana Harry Leo Mereka adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki Selamat ulang tahun jagoan ibu Tetap menjadi kebanggaan keluarga ya Makasih banyak ya bu Ya sudah Oh iya anak Kalau mau apa-apa ambil saja Anggaplah rumah sendiri Ibu mau pergi dulu ya Baik tante terima kasih banyak Ibu mengenal Ana Secepat inikah Apa ibu sudah tahu aku pacaran dengan Ana Sehingga cerita Kejutan ini tak terlalu mengejutkanku Harry dan Leo sedang berada di luar Sementara aku dipindahkan ke ruang tengah Dibantu oleh Ana dan juga Sari Aku bingung Yang bantu cewek Sementara cowok ngegosip di luar Selamat hari kebalikan dah A-A Hmm Jangan marah tuh A Enggak Ih ngambek Aku pulang aja ah Yaudah sono A-Tuh cegai Biar kayak film-film tuh Wah rusak otak lu ya Rusak juga punya pacar Siapa Ih nyebelin-nyebelin Seraya mencubi tubuhku Iya ya ah Lagi pula kenapa Kamu kayak gitu sih kemarin-kemarin Hmm Aku akan mau ngasih kejutan buat A-A Aku sama Sari udah ngerencanain ini semua Dari saat aku menginap di rumahnya Aku cuma bercanda kok soal SMS itu Aku tahu A-A pernah suka Sari Bahkan aku lihat di bukunya A-A menuliskan kata-kata untuk Sari Tapi sekarang aku tahu Sari pun tengah menghargai hubungan kita Aku paham Bahwa Sari Takkan mungkin mencoba merebutmu dariku Sari orang yang baik Aku senang karena A-A gak berubah Meski A-A dekat dengan orang yang notabene pernah A-A sukai Aku hanya sahabat dengan Sari Kataku Emang kita gak sahabatan dulu A-A salah lagi dah Hei ngambek Bercanda A-A Maaf ya Gara-gara rencanaku A-A jadi seperti ini Semua ini salahku Harusnya aku gak cuek sama A-A Yaudah Yang terjadi ya sudah Tinggal kamunya Masih mau menerimaku dengan kondisi seperti ini Aku akan tetap bersamamu Kakak Ya Sari Itu semua adalah tentang cinta Kita akan mengingatnya sampai waktu telah habis Dan itu semua hanya butuh waktu sesaat untuk membuatmu merasa dicintai seumur hidupmu Ana menggenggam kedua tanganku Your hearts now see in a moment will never belong again Kata Ana Sorry, it's right It only takes a moment to be loved of a life Kataku Dan beberapa hari kemudian aku telah diizinkan untuk bersekolah kembali Aku sudah terlalu lama menganggur Sementara ujian nasional sudah hampir di depan mata Aku ke sekolah masih berjalan kaki dengan menggunakan sebuah tongkat pemberian ayah Di sekolah Kali ini aku langsung berjalan menuju klasku Namun belum tiba di kelas seseorang datang Wah ha ha kaki tiga Redek Romy Ngapain lo Eh biasa aja dong gak usah nyerot gitu Perasaan gue biasa aja Lo nya aja yang tiba-tiba datang gak jelas Romy menedang tongkat jalanku Sehingga membuatku terjatuh Karena tekanan pada kaki kananku menahan jatuh Aku pun meringis kesakitan sambil terus memegangi kakiku Sekali lagi lo berani sama gue Gue akan bikin kaki lo lumpus lamanya Gue gak takut Saat itu juga Romy langsung bersiap mengambil posisi Hendak menendanku Namun tiba-tiba seseorang datang menghampirinya Udah lah Rom Dia itu lemah Masa si lo lawan yang lemah gitu Nih anak harus dikasih pelajaran sopan santun Kata Romy Yaudah Mending kita sarapan dulu Gue lapar Yaudah Awas lo Aku mencoba untuk berdiri dibantu oleh siswa lain yang ada disitu Kakiku ini masih terasa sedikit sakit karena hal tadi Setibanya aku di kelas Aku langsung membersihkan sisa kotoran tanah yang ada di celanaku Tak lama kemudian Ana tiba Dia langsung duduk di sampingku Suasana kelas masih agak sepi Hanya beberapa orang saja yang ada disini Aku diam tanpa berkata-kata Sambil terus menahan rasa sakit yang masih terasa Dara-gara kejadian tadi Pak A Kata Ana Iya Neng Maafin aku ya Wapun tuh Gara-gara aku A jadi kayak gini Gak usah dipikirin Gimana gak kepikiran A tuh A Aku gak tau kalau jadinya bakal kayak gini Maafin aku A Ya sudah Ini musibah Siapa yang tau Neng Kalaupun Neng gak ngasih kejutan terus ini tetap terjadi kan Gak mungkin kita lawan juga Iya sih A Tapi aku tetap aja khawatir Yaudah kan Neng Aku gak apa-apakan sekarang Sejam istirahat Aku lebih memilih untuk diam di kelas Karena kondisiku yang sekarang sulit bergerak Aku tak terlalu bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun A-a Hayu ke kantin Kamu kan tau aku susah gerak Ayolah aku bantu Nak Aku mau tanya Apa Harry udah tau hubungan kita Udah Terus gimana Kamu liatkan ekspresi dia saat itu Aku melihat Harry masih dapat tersenyum Ketika ikut memberikan kejutan di hari ulang tahunku Apa mungkin Harry bisa menerima kenyataan bahwa aku dan Anna Memiliki hubungan spesial Tapi bagaimana dengan hatinya Beberapa hari kemudian Aku sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit Walau terkadang masih dibantu dengan tongkat jalanku Anna tak pernah lelah memberi semangat padaku Agar aku dapat kembali berjalan seperti semula Hari-hariku di sekolah masih seperti sediakala Romy sekarang mulai sering mengganggu ku Karena mungkin Zim mengadu tentang aku Yang selalu menyelidikinya Suatu hari Di kelasku ada pelajaran tambahan Saat pulang sekolah Mungkin lebih tepatnya dinamakan pemantapan menjelang ujian negeri Saat sebelum masuk jam pemantapan Aku sedang makan siang di kantin Dari kejauhan Aku mendengar keributan di ujung kelas dekat kantin kedua Karena penasaran aku pun menghampirinya Saat itu ada beberapa anak yang sedang ekskul disitu Anak itu sedang berkelahi dengan seseorang Romy Aku tak mengerti Dimana guru-guru saat ada kejadian seperti ini Tak ada yang berani melerai mereka Mungkin aku harus turun tangan Woy 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 Udah Apaan sih berantem Eh diem lo Ini bukan urusan lo Lo berani sama di kelas Banci lo Lo gak tau apa-apa Lebih baik lo diem Romy memanas Don Masalah lo apa sih Tanyaku Gue capek disuruh-suruh sama dia Gak pernah ngucapin terima kasih sekalipun Susah Rom Gue tunggu makasih Kataku Diam lo Lo gak ada hubungannya Eh Banci Otak lo gak segede bacot lo Lo berani karena ada teman-teman lo kan Ucapku menunjuk wajahnya Romy langsung mengambil posisi Bersiap untuk memukulku Namun aku berhasil menepisnya dan ia gagal Tak cukup sampai disitu Ia langsung menedang perutku sehingga membuat seragamku kotor Gue gak mau lawan lo Rom Mengecut lo Romy tak menggubris omonganku Ia kembali mencoba melukurku Aku yang berhasil menghindari pukulannya langsung menedang kakinya hingga ia terjatuh Saat ia mencoba bangun tiba-tiba Aku melihat bata di tangannya dan dia langsung mengarahkan bata itu ke daerah mata kiriku Tapi anehnya Aku tak merasa sakit Justru seperti hanya angin yang mendorongku Saat itu tiba-tiba Zee datang mencoba melerai kami Tapi sepertinya Romy sudah tenggelam dalam emosinya Sehingga ia menepis dan mendorong Zee hingga terjatuh Aku dapat melihat semua anak yang sedang menyaksikan kejadian ini Termasuk anak Weh apa andu kasar sama cewek sendiri Tiba-tiba aku berkata seperti itu Bacot lu Saat Romy mencoba memukulku kembali dengan bata Aku gagal menghindar Sehingga bata itu berhasil mengenai kepala bagian kanan Dan membuat kepalaku bocor Sontak para penonton yang kaget melihat adegan itu langsung datang menolongku Secara serempak mereka mencoba untuk kroyok Romy Weh 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 udah weh Dan seketika mereka semua diam sambil menatap tajam Romy Aku terus saja menahan rasa sakit dan darah yang terus menerus mengucur dari kepala aku Emosi anak-anak udah gak bisa ditahan lagi Tapi Saat-saat pam datang Mereka semua langsung dibubarkan Dan aku dibawa ke ruang UKS Sementara Romy dipanggil oleh pihak BP Di UKS aku ditemani oleh Ana Padahal aku sudah menyuruhnya untuk masuk kelas Tapi ia tetap memaksa ingin menemaniku disini Saat itu juga seseorang masuk ke dalam ruangan Eh kak Z Ia berjalan menghampiriku Ngapain lu kesini? Belum puas Lihat cowok gue kayak gini gara-gara cowok lu Ana-ana Udah Jangan ribut Lu kenapa sih gak pernah bisa berhenti gangguin orang-orang? Tapi aku melihat sesuatu yang berbeda Z hanya diam saja Biasanya ia berlagak sok kuasa Tapi kali ini Ia hanya tertunduk diam Gue cuma mau minta maaf atas kejadian tadi Kata Z Udah gak apa-apa Lagian emang si Romy nya aja yang gak bisa kontrol emosi Kok kamu jadi belain dia sih? Kata Ana Aku gak belain siapapun Tapi seperti apa yang belum dibilang Lalu dia capek disuruh Romy Berarti Z gak ada hubungannya dengan kejadian ini kan? Kataku Iya sih Tapi kenapa lu minta maaf? Gue gak enak aja Kata Z Yaudah lah Z Biarin aja Lagian kenapa lu mau sama orang kayak dia Karena dia Belum sempat mengucapkan kata-katanya Aku bertanya pada Z Ada apa? Udah mending lu pergi sekarang Ana mendorong Z Ana Udah-udah Kataku Enggak pokoknya lu pergi Oke-oke gue pergi sekali lagi gue minta maaf Kata Z Kemudian Z pergi meninggalkan ruangan Ah kenapa sih jadi belain dia? Kamu suka sama dia? Enggak Ya ampun neng Udah jelas kan dia salah Kata Ana Oke dia yang salah Tapi jelasin dimananya Tau ah nyebelin Eh jangan pergi Iya iya aku minta maaf Tapi emang gak ada maksud buat belain siapapun Awas Kalau masih belain dia Aku bakal marah Ancam Ana Iya neng Yaudah Sekarang kita ke kelas ya Tapi kamu masih sakit Lagian juga guru udah ngizinin Akunya gak apa-apa neng Gak boleh ah Mau aku gak lulus Ih jangan ngomong gitu atu ah Yaudah sekarang kita ke kelas aja Ana terdiam Seketika itu seseorang masuk ke dalam ruang UKS Ia adalah wali kelasku Pak Randi Gimana kondisi kamu? Sudah mendingan pak Ya ya Saya sudah dengar dari teman-temanmu Dan posisinya kamu memang gak bersalah Oh iya pak Dan Romy mungkin akan dikeluarkan dari sekolah Karena sudah berbuat onar sampai seperti ini Maaf pak Bukannya saya mau menentang Tapi apa sudah dipikirkan matang-matang untuk keputusan ini? Sudah Dia memang anak yang sedikit bermasalah Dan sekolah pun sudah pernah memberikan hibuan padanya Saya harap untuk dipertimbangkan kembali pak Sayang sebentar lagi ujian Nantinya dia akan kesulitan lagi dalam berbaur Mungkin lulusnya pun akan terlambat Tolong pak dipertimbangkan lagi Baiklah kamu benar-benar anak yang baik Di saat apa yang sudah dia lakukan Kamu masih bisa bicara seperti itu Saya gak mau mempersulit orang saja pak Ya sudah Oh iya Kamu boleh pulang Segera istirahat Nanti bapak akan coba bicarakan dengan pihak BP dan kepala sekolah Mengenai hal ini Baik pak terima kasih Saat sampai di rumah Aku langsung dihujani ribuan pertanyaan oleh keluarga Karena melihat kepalaku yang diperban Tapi dengan dibantu penjelasan anak mereka mengerti dengan kondisiku Kesokan harinya Aku berangkat seperti biasa ke sekolah sendirian Saat aku sedang berjalan Aku melihat Zee yang juga sedang berjalan kaki menuju sekolah Tapi anak langsung mengusirnya Aku mencoba menggunakan kekuatan mata kiriku Aku pernah berkata bahwa Zee terlihat memiliki aura hitam Aura itu perlahan menghilang Meski masih ada sisa Dan kini tak hanya leher yang dibelit oleh rantai Namun juga kaki yang terbelit rantai dan mungkin sama seperti anak Aku berniat menanyakan hal kemarin Tapi tiba-tiba seseorang datang menggandengku Siapa lagi kalau bukan anak Aku tak ingin anak kembali berpikir macam-macam Mungkin ini bukan saat yang tepat A-a Eh Udah sarapan belum Asik Mau traktir ya Uh enak aja Dimana-mana yang traktir itu cowoknya Oh sejarah dari mana tuh Ih nyebelin deh Bercanda-becanda Yaudah kita ke kantin dulu yuk Oke Jawab anak Saat sedang di kantin bersama anak Tamu tak terduga datang menghampiri kami berdua Romy Ia datang menghampiri dengan ekspresi wajah yang tak mengenakan Mau apa lagi Lu pikir dengan ngebelain gue biar gak di DO Gue akan berterima kasih sama lu Jangan harap Kata Romy Gue gak berharap kok Sekali lagi lu ikut camur urusan gue Gue habisin loh Romy langsung pergi meninggalkanku dengan Ana Ana seperti terlihat khawatir dengan ancaman Romy tadi Udah gak apa-apa Kamu tenang aja Jangan berantem lagi ya Iya neng Setelah kejadian itu Ana lebih sering menemaniku Mulai berangkat Pulang sekolah Istirahat Bahkan ke WC Enggak ding Bercanda Selama itu aku jarang melihat Romy membuat masalah lagi Entah karena aku yang jarang lihat Atau dia emang tobat Singkat cerita ujian nasional hampir tiba Satu minggu waktuku untuk mempersiapkan semuanya Bagaimana dengan Z Aku jarang melihat Z Di sekolah Tapi kata teman-temannya Ia menjadi seorang yang pendiam Dan jarang mengganggu orang lain lagi Pernah aku lewat kelasnya hanya ingin tahu Ada apa dengan Z Ia terlihat sedang duduk termenung di bangkunya Dan seketika Romy menghampirinya Z seolah terlihat tak menyukai kehadiran Romy Aku rutin belajar di rumah Seperti anak sekolah pada umumnya Banyak siswa yang tiba-tiba taubat Tapi gak apa-apalah Mungkin sekarang taubat karena ujian Siapa tahu besok sadar jadi taubat karena Allah Tak ada hal aneh yang terjadi lagi Tapi mengenai mataku Terkadang masih terasa sakit di malam hari Aku sudah jarang menggunakan kekuatan mataku Karena emang tak banyak yang bisa kulakukan dengan kekuatanku ini Mungkin sekali-kali untuk melihat kondisi keadaan temanku saja Alhamdulillah Ujian nasional aku lewati dengan mulus Meski otak sempat ngebul Tapi alhamdulillah Hasil belajarku terbayarkan Aku hanya tinggal menunggu hasil kelulusan Setelah ujian nasional Aku jarang pergi ke sekolah Karena emang sudah tak ada keperluan apapun Aku dengar pengumuman tentang acara perpisahan di sekolah Yang akan diselenggarakan hari Jumat ini Di pantai Pangandaran Tentu saja aku akan ikut Karena acara ini tak dikenakan biaya apapun Paling-paling dari siswanya saja yang membawa perbekalan Acara ini berlangsung selama 3 hari 2 malam Suatu malam Sepulang dari madrasah Aku sedang mempersiapkan materi untuk mengajar besok Tiba-tiba Sari menghampiriku Kakak ada waktu Ada apa Sar? Gak sekarang Pulangnya Hmm kayaknya gak ada acara lagi sih Yaudah nanti Sari tunggu di depannya kak Oke Setelah materiku persiapkan Aku bersiap untuk pulang Terlihat Sari yang sedang menungguku di depan pintu madrasah Hei Ayo kakak Kita kemana? Aner ke teman Hei hei Beli nasi goreng Buset Kirain apaan Udah geer aku Geer Udah lupain aja Hmm Wajahnya kembali terlihat memerah Kak Minggu ini perpisahan ya? Iya Sar Gak kerasa ya kakak mau lulus Hei amin Kak mau lanjutin kuliah kemana? Aku pengen jadi guru Sar Emm gak coba kuliah ke luar negeri Mana ada uang Sar? Ya bisa cari beasiswa kak Iya sih gimana nanti deh Kalau ada mungkin mau coba aja dulu Semangat kakak Kamu juga Bener lagi kelas 3 loh Iya kak Aku mau ngomong sesuatu Ngomong apa Sar? Kakak ingat tentang perkataanku dulu Emang yang mana ya? Aku akan menunggu kakak Aku terdiam Iya kak Tapi Aku ngerti kak Aku Sayang kakak Bersambung Nantikan kelanjutannya Hanya di Kota Siara Bersambung Kota Siara Bersambung Bersambung Tepetika